Halo YouTube, balik lagi di YouTube channel Hafiz Dhani Apa kabar nih kalian semua, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Kembali lagi di konten Daycast Dan pada video kali ini gue akan mereview sebuah mini GT lagi yang baru masuk Ini baru banget masuk bulan ini di Indonesia ya Ini pre-order dari bulan Maret baru sampai di bulan September akhir Nah ini dia, mini GT Porsche 911 GT3 Touring Agate Grey Metallic Seperti ini, basicnya ini adalah sebuah Carrera ya Porsche 911 GT3, bukan Carrera ya Sepertinya ini bukan Carrera ya, tapi mirip ya, mirip sama Carrera ya basicnya 911 juga, tapi yang ini GT3 Touring ya Kalau yang ini Carrera Jadi GT3 sebenarnya ada juga yang versi balap ya, seperti ini Ini GT2 ya, mirip juga Nah yang ini versi Touring, ini versi balap Ini Carrera, nah ini GT3 Touring Nah tadi gue kira ini Carrera ya, ternyata beda ya Ini GT3 Touring Nah seperti itu Ini masuknya lumayan lama dari bulan Maret deh sampai September Kita hitung aja Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 6 bulan, hampir mau 7 bulan bahkan Karena ini udah di September akhir Nah warnanya itu grey ya, grey metallic seperti ini Agak-agak gelap Emang sebenarnya gue biasanya lebih suka dengan warna die case yang terang ya Tapi kali ini gue ngambil yang ini karena gue penasaran nih grey-nya ini cakep gak sih Di gambarnya sih oke ya Kita akan lihat nanti, ini masih segel ya Seperti biasa disini tulisan Mini GT, tulisan nama mobilnya dan siluet mobilnya Untuk 14 tahun ke atas ya Made-nya Nechina Nah belakangnya seperti ini Mini GT tuh ada license-nya ya Tuh ada Porsche, official license Jadi ini mobil memang official dari Porsche-nya Kita langsung buka aja si Porsche 911 GT3 Touring ya Oh ya disini ada social media juga nih Dari Mini GT Kita langsung buka Ini Karena ini barang baru jadi Kita buka pelan-pelan aja guys Di pinggiran pinggiran Takutnya gak cocok ya Jadi bisa di Offer ke orang lain Dijual ya Jadi kita bukannya rapih aja Di marketplace Masih sedikit ya Kalau kita lihat yang tipe ini Karena kayaknya belum semua Seller Ke bagian Pre-order Si 911 GT3 Touring ini Kita buka Seperti apa mobilnya Penasaran banget sih gue Gue sampe lupa loh PO ini Udah sakit ngelamanya Oke Nah ini dia Sudah keluar Kita pinggirkan kardusnya Dan juga plastiknya Wow Kita zoom in Nah ini dia Bener ini basicnya adalah GT3 ya Lihat dari lampu depannya Lampu depannya tuh GT3 banget ya Cuma ini grillnya beda nih Nah Belakangnya mirip-mirip karya ya Nah kalau GT3 tuh disini ada spoiler yang bisa Naik turun gitu ya Spoiler Otomatis gitu Bisa dibuka tutup dari Sistem yang ada di dalam mobilnya Seperti itu Ini kedeketannya Nah Kita akan lihat di bagian depan dulu guys Bagian depan Seperti biasa Mini GT selalu sudah menggunakan Yang namanya Mika Untuk lampunya Lalu disini ada logo Porsche Tapi karena ini Mobilnya gelap Jadi gak begitu keliatan logo Porsche-nya ya Padahal ini detail juga Ini ada grillnya ya Di samping logo Lalu disini ada Mata kucing ya tuh Mata kucing Terus disini grill bawah Seperti itu Disebelah kanannya seperti ini guys Nah Porsche selalu Isi bensinnya ada di depan sini Mau semua tipe rata-rata ada disini ya Ini pintunya dua ya guys ya Karena ini GT3 ya Seperti itu Dan ini warnanya grey Cukup cakep ya Detailnya Dan ini gak ada defect Sepertinya Nah Sebelah Kiri seperti ini guys Sama seperti kanan tadi ya Cuma bedanya Ini gak ada tempat bensin Ini juga ada mata kucing lagi Disini nih Di depan Terus kita ke bagian atasnya Seperti ini Mirip sama karera ya Tapi beda dengan karera Nanti mungkin kita buka karerai Kita sebelahin Biar kita lihat perbedaannya Seperti apa Nah untuk bagian belakangnya Seperti ini Nah ini Ada spoilernya disini Ada tusan GT3 ya Lihatan gak sih Nah itu ada tusan GT3 disini Dan ini spoilernya bisa buka tutup gitu Bisa naik Kalau yang mobil aslinya Terus disini lampunya tuh nyambung Kalau si Porsche ini Nyambung Seperti taken ya Taken juga nyambung Di lampu belakangnya Terus abis itu disini ada Mata kucing lagi nih Di bagian bawah Ini lampu sen segala macam Pemundur ada di bagian atas sini Terus Kenal potnya dia itu Dua pembuangan di tengah Seperti ini Elegan banget ya Dan ini desain yang sangat keren Dari 911 GT3 Nah Untuk velgnya seperti ini guys Warnanya silver Dengan Ada Sepuluh ini ya Sepuluh palang Nah ini cakep juga velgnya Dan sini ada tulisan Ada logo Porsche nya ya Kalau GT2 Tulisan GT2 ya Bukan logo Porsche nya Untuk spion seperti ini Seperti biasa Spionnya mini GT ya Tapi ini udah mulai lebih keker ya Dan ini hati-hati guys Seperti biasa Spionnya mini GT tuh Rapuh banget Nah ini velgnya seperti ini Dengan ban karet ya Sudah pasti Dengan Ada desain gripnya Cuma gripnya ini sama Semua mobil Kalau di mini GT Hampir sama ya Nah untuk interiornya Setir kanan Yang gue pesen Lalu interiornya warna hitam Tidak di detail apa-apa Cuma hitam aja Khasnya mini GT Untuk base nya Seperti biasa Base nya adalah besi Hanya tulisan mini GT Dan juga Maitin China Simple Mini GT selalu simple Untuk base Dan disini di base nya ada Dua rivet Penggunakan Baut plus Nah ini untuk bannya Ban belakang Lebih besar dari ban ke depan Jadi kalau kalian mau ganti velg Mungkin ya Mungkin dengan cara Cari yang Ban depan Lebih kecil dari ban belakang Memang sih gak signifikan Perbedaannya Tapi Ini kalau misalnya Kita ganti-ganti velg Akan kelihatan Depannya ini Lebih muncul Daripada belakang Paling ngakalinnya Karena depannya muncul Belakangnya harus Dibikin asnya Lebih tebel Atau kalau pakai Glutak Harus lebih tebel Tapi ini velgnya udah oke Kayaknya gak bakal gue ganti Nah seperti yang gue bilang tadi Kita akan lihat Perbedaannya sama si Carrera Nah kebetulan Carrera gue ini Udah ini ya Udah ganti velg ya Jadi seperti ini Bukan Carrera yang bawah Nah Lihat Perbedaannya seperti itu Nah kalau Carrera Sama sih Lampunya nyambung Tapi Kalau Carrera tuh Kenal pot pembuangannya Satu di kanan Satu di kiri ya Walaupun sama-sama dua Pembuangannya Terus abis itu Carrera juga Ukurannya sama ya Ternyata ukurannya sama Depannya aja yang beda Nah grillnya tuh beda Kalau Carrera Simple gini Kalau dia lebih Lebih Nekok-nekok ya Lebih racing ya Sama ya Kanan-kirinya Dan ini juga tuh Sama pengisian Bahan bakar ada Di kanan Disini Jadi seperti itu Itu aja guys Video kali ini Kita Nge-review Mini GT Porsche 911 GT3 Touring Seperti ini Mobilnya Bagaimana menurut kalian Apakah mobilnya Sesuai ekspektasi Kalian yang pada Ikutan PO Kalau gue sih Suka dengan hasilnya Cuma gue kurang suka Dengan warnanya ya Karena Emang lagi-lagi Gue lebih suka Warna terang ya Dibanding warna gelap Jadi ini Menurut gue aja ya Oke kalau gitu Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Dan jika ada kritik saran Komentarnya Bisa komen aja Di kolom komentar Buat yang belum subscribe Channel Hafiz Dhani Silahkan di subscribe Tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Kalau gitu Gue Hafiz Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Ciao 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 Ciao